Jadi dapat dikatakan bahwa karya ini semacam tafsir maudui Tafsir maudui yang maudunya, yang temanya terkait dengan tema-tema tasawuf Buku di tangan saya adalah Kitab Manazilus Sairin Kadang-kadang sebagian menuliskannya Karya yang di kalangan para sufi, bahkan di kalangan para filosof tidak asing lagi Penulisnya juga salah satu yang membuat dunia tasawuf menjadi bersinar Dengan nama Abdullah Al-Ansori Al-Harawi Yang wafat pada tahun 481 Hijriah Usia beliau tidak lebih dari 83 tahun Sebuah masa yang cukup panjang Karena itu kita akan menjumpai banyak karya-karya dari Syekh Abdullah Al-Ansori Baik yang berbahasa Persia ataupun yang berbahasa Arab Kitab Manazilus Sairin ditulis dengan bahasa Arab Seperti kumpulan kaidah-kaidah yang begitu singkat dan padat Dan karena itu pula tidak semua orang mampu mencernaknya Mampu mengekstrak kandungannya kecuali dia belajar pada gurunya Dan demikianlah memang yang dimaksudkan oleh Abdullah Al-Ansori sang penulis sendiri Beliau tidak mengharapkan bahwa karyanya dibaca oleh sembarangan orang Beliau tidak mengharapkan bahwa karyanya dibaca begitu saja sambil tidur-tiduran Tapi ini satu karya yang serius untuk dipelajari antara murid dan mursyid Antara seseorang yang punya kehendak untuk masuk ke dalam gelanggang Atau yang beliau sebut dengan maidan Dan disitulah seorang murid akan diterpa dan ditempa Kekuatan kehendaknya dan mujahadanya Untuk tetap konsistensi berada di bawah bimbingan seorang mursyid Karena itu pula kita akan temukan dalam sejarah karya ini Begitu banyak buku-buku syarah Komentar-komentar yang dibuat oleh para sufi yang datang setelahnya Dihimpun lebih dari 35 syarah untuk Manazilus Sairin Yang saya kira bila dibandingkan dengan karya-karya tasawuf lain Mungkin karya ini menempati posisi kedua setelah Fususul Hikam Mungkin perlu ada pembicaraan lebih lanjut tentang Fususul Hikam Tapi Manazilus Sairin tentu saja tidak bisa disamakan dengan Fususul Hikam Karena memang sifat dan karakter yang berbeda Dimana Fususul Hikam bicara tentang tasawuf teoritis Sementara ini adalah tasawuf praktis Dan tentu saja di dalam tasawuf praktis sekalipun Pada saatnya kita akan menjumpai bagaimana beliau sendiri Justru mengungkapkan ajaran-ajaran tasawuf teoritis yang kelak Dicatat atau dikutip oleh Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam Apa saja yang dikutip akan kita amati lebih lanjut Nah bagaimana lantas Syekh Abdullah Al-Ansuri menulis karya ini Sesungguhnya sejak abad ke-2 Sudah muncul terbentuk tradisi di kalangan para sufi Untuk mengkarya jenjang-jenjang perjalanan seorang sufi mencapai hakikat Dan itu bisa kita jumpai pada karya-karya sebagian tokoh Dengan judul Adabul Ibadah wal Ibad Ini juga satu referensi dan bagaimana ulama lain, sufi lain Yang hidup semasa dengan Syekh Harad Nama lain dari Syekh Abdullah Al-Ansuri Seperti Abu Talib Maki dalam karyanya Kutul Qulub Yang banyak oleh kalangan disebut sebagai referensi utama Untuk Ihya Ulumuddin Imam Ghazali Dan begitu pula karya-karya yang datang setelahnya Yang merupakan lanjutan dari Manazilus Sa'irin Hanya sayangnya pada kurun abad terakhir Kita tidak menjumpai karya-karya yang mengacu kepada Manazilus Sa'irin Dan mungkin juga sekarang sulit kita menemukan ada kelas Yang dibuka khusus untuk mempelajari bersama-sama Baik formal ataupun informal Seputar Manazilus Sa'irin Karya terakhir yang saya sejauh yang saya ketahui Terkait dengan Manazilus Sa'irin Adalah karya yang justru datang dari seorang sufi syiah Bernama Ruhullah Imam Khumaini Mungkin nama ini lebih dikenal dan lekat dengan revolusi Islam Iran Tapi justru terkait dengan tasawuf teoritisnya Sekalipun bersambung ke Ibnu Arabi Tetapi dalam tasawuf praktisnya Beliau sangat berpedoman kepada Manazilus Sa'irin Dan dia pelajari bersama gurunya Syah Abadi Yang kemudian lantas beliau sendiri menulis karya Dengan judul yang sama Manazilus Sa'irin Berdasarkan karya Syekh Abdullah Al-Ansari Hanya saja karya itu hilang Karena dirampas saat itu oleh aparat keamanan safak pahlavi Sehingga kita tidak menemukan lagi Dan setelah itu sulit lagi kita menemukan tradisi ini Berlanjut sampai sekarang Nah apa saja isinya Saya hanya akan menyinggung Ini sesungguhnya terdiri dari 100 manazil 100 manzil 100 stasiun 100 singgahan 100 persinggahan Itu karena sebetulnya ada 10 10 persinggahan utama Di masing-masing 1 singgahan itu ada 10 juga Jadi 10 dikali 10 ada 100 Lain lagi dengan karya beliau yang lain Yang hampir mirip sama Berbahasa Persia berjudul Sat Meidon Sat itu 100 Meidon itu medan atau gelanggang Maka ada 100 gelanggang Yang lantas ditambahi terakhir Meidon ke 101 Yaitu tentang cinta Kita kembali ke karya ini Di awali sekali ya Manzil pertama adalah Kemudian beliau mengutip Ayat Al-Quran Dan demikianlah Saya Abdul Al-Ansori Tetap menjaga Karakter dasar beliau Dan kecenderungan utama beliau Yaitu kepada tafsir Maka setiap manzil Setiap makom Sufi yang akan beliau Uraikan Diawali dengan Ayat Al-Quran Dan ini pula yang dilakukan oleh Ibnu Arabi Dalam menulis Futuhat Al-Makiyah Setiap babnya Juga diawali dengan Ayat Al-Quran Jadi dapat dikatakan Bahwa karya ini Semacam Tafsir Maudui Tafsir Maudui Yang Maudu'nya Yang temanya Terkait dengan Tema-tema Tasawuf Dan salah satu tema Yang beliau angkat Sebagai Pembukaan Dari manazilus sa'irin ini Adalah Babul Yaqzah Tema Kesadaran Atau Kalau dalam bahasa Indonesinya Lebih tepat Dengan insaf Walaupun memang Kalau kita bandingkan Dengan asli Bahasa Arabnya Insaf itu Lebih dekat Dengan adil Artinya Mengadili diri sendiri Itu yang namanya Insaf Nah insaf itu Biasanya kita berikan Kepada orang yang Sadar Setelah dia melakukan Kesalahan Nah Yaqzah Semacam itulah Yaitu Seseorang Mula-mula Mengalami Kelalaian Yang lantas Kemudian Dia sadar Keluar dari Keadaan Lalai tersebut Saya Abdullah Al-Ansuri Sebagaimana Tadi sudah Saya singgung Beliau memulai Setiap Babnya Setiap Manzilnya Dengan Ayat Al-Quran Sebagaimana Yang juga Hal yang sama Pola yang sama Diikuti oleh Ibnu Arabi Ketika beliau Menulis Al-Futuhat Al-Makkiyah Setiap Babnya Juga dimulai Dengan Ayat Al-Quran Nah Disini beliau Mengutip Ayat Ke-41 Dari surat As-Sabah Kualallahu Subhanahu wa ta'ala Kul innama A'idhukum Bi wahidatin Antakumulillah Katakan Wahai Muhammad Sallallahu Alayhi wa alihi wa sallam Sesungguhnya Aku Memberikan Pengingatan Kepada Kalian Dengan Satu hal Saja Yaitu Bangkitlah Demi Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak Kehidupan kita Kesibukan kita Kita sudah merasa Tuntas Kita sudah merasa Bahagia Kita sudah merasa Berhasil Kita sudah merasa Puas Dengan hidup kita Tapi Dengan ayat ini Kita diingatkan Apakah Kepuasan Keberhasilan Kebahagiaan kita Sesungguhnya Itu berdasarkan Karena Allah Demi Allah Bersama Allah Ataukah tidak Maka selama Kita merasa Senang Tetapi kita Tidak bersama Allah Tidak demi Allah Bukan karena Allah Maka selama itu pula Hidup kita Kesibukan kita Menjadi nol Menjadi Sia-sia Di ayat yang lain Kita diingatkan Maka Orang yang seperti itulah Orang yang paling merugi Yang ketika dia merasa Yang ketika dia merasa Bahwa Hidupnya Semua perbuatan Baiknya Adalah baik Tetapi ketika Dibukakan Rahasia Ternyata nilainya Nol Nilainya Sama sekali Tidak ada apa-apanya Sehingga tidak berdampak Pada dirinya Nah karena itu Diingatkan Sekali lagi Dalam ayat Al-Quran Tidakkah engkau ingin Kami beritahukan Orang yang paling merugi Yaitu orang yang Sia-sia Perbuatannya Sementara dia berpikir Bahwa dia telah berbuat Sesuatu yang baik Maka Sekali lagi Dengan ayat ini Syekh Abdullah Al-Ansuri Mengajak kita Untuk Kembali Sadar Dan tidak lalai Dengan Kesibukan kita Ketika kita bekerja Dengan Kesibukan kita Ketika kita belajar Dengan kesibukan kita Ketika tampil Di publik Apakah itu semua Demi Allah Ataukah tidak Apakah kita merasa senang Lantas ternyata Ketika dibukakan Tidak ada nilai Apa-apanya Bagaimana kita akan berharap Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kelak Dari perbuatan-perbuatan kita Ini yang pertama Saya hanya akan melompat Kepada yang terakhir Sehingga Sisanya Delapan Sembilan puluh delapan Makom Atau Sembilan puluh delapan Tema dan manzil Bisa dipelajari Tentu saja Tidak sendiri Sekali lagi Tetapi bersama guru Dan bersama syarah-syarah Yang sudah di Karya oleh Para sufi kita Di akhir sekali Terkait dengan Bab Tauhid Nah ini bagaimana kita Lantas Mengisi nilai-nilai kita Tentu saja Jangan sampai Lantas kita kehilangan Makna Tauhid Dan inilah Puncak dari Perjalanan seorang sufi Ketika dia Melihat dirinya Tidak ada apa-apanya Maka yang tampak Pada dirinya Hanyalah dia Itulah kita Sedang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini Yaitu Kalimat yang sangat Indah sekali Ringkas Padat Dan sering kita zikirkan Yaitu La ilaha Illallah Tauhid hanya akan ditempu Dengan dua cara Dengan dua sayap Sayap negatif Dan sayap positif Sayap negatifnya adalah La ilaha Tidak ada Tuhan Kita menegasikan Tuhan saja kita negasikan Apalagi yang bukan Tuhan Ya Termasuk diri kita Maka yang ada hanya Tuhan yang besar itu Yaitu Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Itu adalah sisi Afirmatif La ilaha Negatif Dan afirmatifnya Illallah Kecuali Allah Yang lantas kemudian Beliau tuangkan La ilaha Illallah ini Secara lebih terurai lagi Dalam Tiga bait syair Ketika seseorang Bertanya kepada Beliau Maka beliau Mengatakan Ma wahadal wahidu Min wahidin Idh kullu Man wahadahu Jahid Tauhidu Man yantiku An-na'atihi A'riyatun Abtalahal wahid Tauhiduhu Iyahu Tauhidun Wa na'atuman Yan'atuhu Lahid Mudah-mudahan tidak disalahfahami Tiga bait syair ini Dan saya yang menerjemahkannya Mudah-mudahan tidak senasib dengan Halaj Yang lantas dihukum mati Dan mohon Restu dari Penggubah Syair ini Abdullah Al-Ansori Saya akan menerjemahkannya Kurang lebih seperti ini Seorang pentauhid Tidak akan Mentauhidkan yang satu Karena segala sesuatu Yang dia Satukan Siapa saja yang Menyatukan dan Mentauhidkan dia yang satu Maka sesungguhnya Dia sudah menentang Menarik sekali ya Kita selalu Mengklaim bahwa kita Mentauhid Mentauhid Kita esakkan Tuhan Saat kita Bahkan mengulang Silak pertama Ketuhanan yang maha esak Itu ungkapan tauhid Tapi menulis Syair Abdullah Al-Ansori Orang yang merasa bahwa Sudah mentauhidkan Tuhan Maka dia sudah Menentang Tuhan Mengapa? Karena Tuhan itu Sebelum ditauhidkan Dia sudah satu Maka ketika kita Mengatakan Tuhan Kita menetapkan Bahkan kita yakin Tuhan itu satu Seolah-olah Tuhan itu Belum satu Lantas kita Kita satukan Nah ini Makna dari Bait ini ya Semoga tidak disalahfahami Ketika kita mengatakan Tuhan itu satu Jangan sampai lantas Karena kita menyatukan Tuhan Maka Tuhan jadi satu Tidak Tuhan sudah satu Sebelum kita Menyatakan Tuhan itu satu Pernyataan Tuhan itu satu Dari kita Hanyalah ikror Hanyalah pengakuan Dari diri kita Bahwa Tuhan Sesungguhnya Sebelum Setelah Dan kemudian Apapun Dalam keadaan Apapun Tuhan itu adalah Satu Dan demikian Juga baik-baik Di bawahnya Saya hanya akan Merujukan lebih lanjut Kepada Syarah yang Dikemukakan oleh Ibnu Arabi Dalam Fususul Hikam Dimana beliau juga Mengutip Tiga Tiga bait ini Termasuk juga Di Futuhat Makiyah Jadi kita akan Temukan bagaimana Pengaruh Syekh Abdullah Al-Ansuri Bahkan Pada karya-karya Ibnu Arabi Yang kita kenal Sebagai Syekhul Akbar Dalam dua Karya besarnya Baik di Fususul Hikam Ataupun di Futuhat Makiyah Tiga bait Yang menutup Karya beliau ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!